calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto waktu Bapak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara silahkan Pak Ganjar Pak Prabowo saya punya program internet gratis untuk sekolahan untuk UMKM tapi ada yang menarik Pak di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu maaf ini Pak otaknya lambat padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu calon pres Bapak bicara IOT hilirisasi digital dan banyak program yang sebenarnya berbau digital padahal Pak dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada nah ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimbangan digital ini sangat tinggi di tempat kita pertanyaan saya kepada Pak Prabowo setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimbangan digital ini dan bagaimana caranya? waktunya habis Bapak kami persilahkan sebentar Bapak kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Panowo durasinya 2 menit mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah untuk orang miskin untuk orang kalangan bawah itu yang saya maksud kalau internet gratis ya saya setuju tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis makan ini mutlak untuk rakyat kita mereka harus makan anak-anak harus makan orang miskin harus makan itu maksud saya kalau internet gratis bagus untuk ketimbangan digital dan sebagainya saya sependapat mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap saya kira itu mungkin ya tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting tidak kalau dibandingkan dengan makan gratis makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah saya kira itu jawaban saya terima kasih masih ada waktu Bapak? saya kira saya sudah jawab baik selanjutnya kami persilahkan mohon tenang hadirin sekalian kami persahakan kepada calon presiden nomor tiga Bapak Gancar Panowo untuk menanggapi inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat saya kira statement itu sangat sadis dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas ya pendidikan ya kesehatan dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh kenapa? karena relatif datanya lengkap kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat terima kasih kami persisakan kepada capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Panowo waktu Bapak Satu Minit dimulai saat berbicara maaf Pak Ganjar saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis kalau dibandingkan dengan makan gratis mana yang lebih diprotaskan maksud saya adalah makan gratis diprotaskan bukan berarti internet gratis tidak penting sama sekali tidak saya apabila jadi presiden saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia jelas itu tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik itu utama bagi saya terima kasih masih ada waktu Bapak? ingin dimanfaatkan? cukup? cukup ya selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor 1 Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke capres nomor 3